Juga gak boleh stress, terutama gak boleh stress karena pengalaman saya ada keluarga yang terkena positif covid, kemudian depresi, takut mati aja, padahal masih muda, akhirnya apa, ya asam lambung meningkat, naik asam lambung, lagi yang dihadapi ya selain harus minum konsumsi obat covid, nanti kemudian asam lambung juga, jadi makin stress kita asam lambung mungkin meningkat, jadi makin gak nyaman kan. Bisa juga dengan menggunakan, ya dari buah-buahan itu misalnya yang bagusnya itu adalah yang kayak vitamin C itu jeruk, kemudian buah, apa namanya, jambu biji itu kayak vitamin C, nenas ya, jadi itu dimakan, kemudian juga kata orang ada daun sungkai, tapi masih dalam penelitian katanya bisa mengobati covid ya, Tapi kalau kita telusuri, kemungkinan besar itu karena badai sitokin namanya, badai sitokin, jadi sebetulnya sitokin itu dalam jumlah yang normal dibutuhkan tubuh kita untuk daya tahan tubuh. Dia semasa zat atau? Itu senyawa endogen yang dilepaskan dari dalam tubuh kita, jadi diantaranya beberapa dilepaskan kalau kita terinfeksi bakteri, terinfeksi virus, ada kelompok senyawa namanya sitokin. Dan sebenarnya di setiap orang ada? Ada, ada. Nah kalau daya tahan tubuh kuat, jadi kalau kita terinfeksi virus atau bakteri, nanti sitokin itu akan keluar dari dalam tubuh kita secara endogen, jadi akan berperang, mengenali virus, protein virus, dan mengikatnya sehingga tidak jadi menginfeksi manusia. Lalu isoman kita harus cek saturasi O2, oksigen, makanya sekarang kan ada juga oksimeter ya, itu harus kita cek terus, karena ada happy hipoksia namanya. Kita nggak tahu kalau oksigen dalam tubuh sudah berkurang, saturasi oksigen di bawah 95 atau nggak salah, itu nanti selnya kekurangan oksigen, sel itu akan mati, itu yang menyebabkan kematian juga, itu happy hipoksian. Makanya kalau isoman di rumah, selalu cek saturasi oksigen minimal sekali sehari, ya apakah di bawah 95, kalau sempat, apakah di atas 95, kalau di bawah 95, lebih baik ke rumah sakit, karena kita akan dipantau di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sana langgam semua, kembali kita hadir dalam program Novi, Ngobrol Inovasi. Telah hadir di studio bersama kita, seorang guru besar dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas, beliau adalah Profesor Hendy Lucida, selamat datang Ibu. Ini kali kedua ya Ibu, kita berjumpa di podcast langgam.id. Oke, baik, Dungsana Langgam, kita kali ini kita akan mengobrol soal bagaimana sih sebenarnya penanganan COVID, apakah sudah tepat dilakukan di Indonesia ya. Kalau kita lihat sejauh ini, angka terakhir menunjukkan total positif yang terdampak COVID itu sudah sampai 3,7 juta Ibu. Sudah sangat luar biasa gitu ya, dan Sumatera Barat salah satu lima kota terbesar di Indonesia yang memang terdampak besar terhadap virus corona ini. Kalau Ibu melihat dari seorang guru besar formasi itu bagaimana Ibu melihatnya kasus ini? Ya, jadi kita sekarang sedang dalam gelombang kedua, second wave dari pandemi COVID dan itu sudah diramalkan oleh para ahli epidemiologi sebelumnya. Cuma yang tidak terduga itu adalah lonjakannya demikian tinggi, sehingga mencapai 3,7 juta sekarang yang mengkonfirmasi positif. Nah, upaya pemerintah dari awal tahun 2021 untuk vaksinasi juga capaiannya masih rendah, walaupun terakhir-terakhir-akhir ini sudah banyak ya, di Padang juga sudah banyak vaksin sudah ada banyak yang datang, sehingga masyarakat sebagian sudah divaksin. Tapi masih jauh dari cakupan 84 persen dari seluruh total populasi untuk mencapai herd immunity namanya, jadi kekebalan kelompok. Jadi supaya virus itu tidak mudah menular, 84 persen dari populasi itu sebaiknya sudah kebalan dapatan itu kita peroleh dengan vaksinasi. Tapi sejauh ini belum sampai 84 persen, tapi grafiknya meningkat. Memang akhir-akhir ini pemerintah sudah mendatangkan vaksin dalam jumlah yang besar ya, jadi sudah cukup meningkat akhir-akhir ini. Mudah-mudahan ke depan grafiknya menurun ya, yang berkomunikasi positif. Nah jumlah yang divaksin juga makin tinggi sebagai ikhtiar dalam mencegah keparahan apabila terkena. Selain mencegah penularan dan juga apabila, kan banyak juga yang bilang sudah divaksin kok kena lagi? Betul. Biasa ya, jadi kalau penelitian membuktikan dari yang di epidemiologi menyatakan bahwa bagi yang sudah divaksin, kalau terkena virus positif COVID tidak terlalu parah. Nah itu sebetulnya keuntungannya, dibandingkan dengan yang tidak melakukan vaksin ya. Makanya masyarakat harus ikut program vaksinasi pemerintah supaya kita cepat keluar dari pandemi ini. Dan ibu katakan tadi, menurut ahlinya kan sampai gelombang kedua, apakah memang akan diprediksi ada gelombang lagi setelah ini? Gelombang ketiga atau keempat atau memang ini puncaknya gitu loh? Kita nggak tahu ya, tapi kalau dilihat di Wuhan, terakhir di Wuhan sudah melepas masker, nggak perlu pakai masker kan? Nah cuma akhir-akhir ini juga terdeteksi varian delta di Wuhan, jadi kembali lagi pemerintah mau memperlakukan pengetatan. Nggak sampai lockdown sih, tapi masyarakat harus pakai masker lagi. Jadi kata kuncinya adalah patuh. Jadi kalau masyarakat kita patuh terhadap bimbauan pemerintah dan aturan seperti PPKM sekarang ini, mudah-mudahan kasusnya itu cepat menurun. Kalau sekarang kurvanya kan sudah agak melanda ya, mudah-mudahan makin menurun, tidak meningkat. Tapi kematian masih banyak gitu ya, dibandingkan waktu gelombang pertama dulu. Jadi mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga, itu doa kita bersama. Kalau masyarakat kita sudah disiplin, dan juga sudah mau divaksinasi. Dan bagaimana dengan misalnya di luar Indonesia ya bu, katakanlah misalnya kayak di Eropa sana gitu ya, mereka udah nggak pakai masker, apakah itu cara yang dilakukan oleh pemerintah di sana, ataupun masyarakatnya memang sudah betul-betul mematuhi prokes, atau seperti apa gitu? Kalau yang saya baca di Amerika, sejak Presiden Biden diangkat ya, sudah berhasil sampai kemarin itu, sudah berhasil memvaksinasi, masyarakatnya divaksinasi sampai 84 persen lebih. Berarti sudah terbentuk herd immunity, makanya di Amerika orang nonton bola gitu, tidak perlu pakai masker ya. Nah di Eropa juga begitu, rata-rata di Eropa, apalagi mereka itu menggunakan vaksin yang katanya efektifitasnya lebih baik dari Sinopek yang kita gunakan ya, tapi tentu saja harganya lebih mahal. Di Eropa, sudah tidak perlu pakai masker lagi, tapi tetap mereka itu protokol kesehatan jarang enggak. Jadi kalau yang dari pesawat ya, maksudnya yang turun dari pesawat, dari melakukan perjalanan, wajib karantina. PCR ya, karantina juga ya. PCR, karantina 14 hari. Jadi tetap tetap protokol kesehatannya, kemudian ditambah vaksinasi, capaian vaksinasinya sudah sesuai target. Jadi kita belum sesuai target, itu masalah. Dan itu tuh, apa namanya, enggak sesuai dengan target ini, apakah memang upaya pemerintah semacam sosialisasikah yang belum maksimal, atau memang karakter dari masyarakat kita yang sebagian besar memang, ya mereka apalagi misalnya kayak di perkampungan gitu ya, di pinggir-pinggiran kota, mereka enggak percaya covid gitu. Seperti itu, ya. Jadi kalau saya melihat ya, kalau upaya dari pemerintah, kita sudah melihat pemerintah sudah berupaya dengan sebaik-baiknya, semampu pemerintah sampai harus mendatangkan vaksin gitu, ya membeli vaksin itu kan biayanya sangat besar. Untuk supaya masyarakat mau divaksinasi. Kemudian pemerintah juga sudah melakukan PPKM ya. Ya, apalagi sudah level 4. Iya, level 4. Banyak singkatan-singkatan PSPT apalah dulu ya. Nah, itu suatu upaya istiar untuk memblok atau mencegah penularan lebih lanjut. Nah, cuma karena masyarakat kita sangat majemuk ya, ada yang faham, ada yang sampai sekarang masih tidak percaya, ah covid itu enggak ada, atau dibuat-buat, atau segala macam gitu ya. Nah, itu jadi masyarakat kita sangat majemuk, dan itu yang membuat agak lama. Jadinya upaya untuk menekan penularan virus. Apalagi masyarakat kita abai ya, banyak yang belum menerima vaksinasi dan enggak mau divaksin. Iya, betul. Padahal katanya kalau ketika divaksin, terus dia sakit, ada yang meninggal, itu bahaya katanya kan. Ya, padahal dari hasil penelusuran Kemenkes, yang meninggal setelah divaksin, ternyata penyebabnya bukan karena vaksinasi, tapi ada penyebabnya. Ada penyakit atau bawaan yang diberitanya ya. Nah, jadi sekarang bagaimana menyadarkan masyarakat supaya mau divaksin sebagai ikhtiar untuk pencegahan dan untuk komuniti, enggak untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat di bingungan kita juga. Kalau kita sudah divaksin semua, memudahkan virusnya itu enggak mempandang, enggak mudah menulari. Kemudian, apakah memang penanganan yang dilakukan atau program yang dilakukan oleh pemerintah melalui jalur vaksinasi ini sudah tepat atau memang ada hal lain yang perlu dipersiapkan gitu loh. Tidak hanya misalnya vaksinasi, tapi mungkin ada cara-cara yang memang dianjurkan oleh pemerintah, itu harus dilakukan oleh masyarakat gitu. Kalau dari segi ibu sebagai ahli farmasi. Pertama, masyarakat partisipasinya diharapkan untuk vaksinasi. Kedua, disiplin. Disiplin dalam hal penyelapan protokol kesehatan. Jadi, menggunakan masker. Sampai sekarang masih ada yang belum, tidak mau juga menggunakan masker. Kemudian, kalau menggunakan cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun, dengan sanitizer. Kemudian, pulang dari bepergian itu, mandi. Kemudian, yang ketiga, masyarakat harus tetap waspada. Jadi, untuk menghadapi pandemi ini diperlukan iman dan imun. Imun itu sistem imun kekebalan tubuh sudah diciptakan oleh Allah. Kita harus bersyukur. Kemudian, iman itu adalah tidak boleh paranoid. Yang banyak terjadi adalah saking takutnya terkena COVID-19 sampai membeli, memborong panik baying. Membeli obat-obat. Padahal obat-obat keras itu dibeli untuk diminum ya. Obat-obat keras dibeli untuk diminum. Kalau COVID nanti terpencegahan dan kalau COVID dia positif, dia cenderung suami yang dikasih beli obat sendiri. Karena isoman ya, sulasi mandiri. Iya, betul. Nah, itu hal yang tidak tepat sebetulnya. Nah, kemudian juga karena faktor sistem imun yang diciptakan oleh Allah tadi, bisa saja suatu saat itu lemah-rendah. Kita lemah sistem imunnya. Bisa karena kelelahan, bisa karena stres, bisa karena memang kurang nutrisi, kurang fit badan gitu ya. Betul, betul. Sehingga bisa terkena COVID. Nah, di situ itu iman. Iman itu adalah bagaimana kita kalau kita sudah berikhtiar, sudah divaksin, sudah mengulakan protokol kesehatan, sudah hidup sehat, ternyata kena juga. Kena juga gitu ya. Yang tidak boleh stres atau depresi. Justru harus mengingat itu, penyakit itu sebagai ujian dari Allah. Dan tidak boleh stres itu terutama. Karena kalau stres, akan menurunkan pertahanan ke imun itu. Langsung imunnya turun ya, Bu ya. Ya, memperburuk ke jalan. Jadi, begitu kena, ya langsung protoknya adalah isolasi mandiri. Kemudian, banyak zikir gitu ya. Karena iman itu, supaya kita ingatnya itu adalah ujian dari Allah. Jadi, kita harus kuat dan tetap minum, makan makanan bergizi, minum vitamin gitu ya. Dan berjemur. Itu sesuatu yang bagus dilakukan. Walaupun tidak isolasi mandiri ya, kita di rumah orang sehat pun, itu wajib dilakukan pada saat ini. Karena hanya sistem imun kita yang bisa diandalkan untuk mencegah. Dan kalau sudah terkena, nanti untuk menghadapi survive ya, mendiri survivor, survivor dari pandemi ini, COVID ini. Imun tubuh yang utama. Berbicara soal imun, kira-kira imun, maksudnya apakah memang imun seperti apa yang harus agar terbentuk imun yang baik, misalnya, apa yang mesti kita lakukan? Misalnya, ketika orang itu, katakanlah dia isoman gitu ya. Kemudian, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Selain berjemur mungkin, atau apa? Apakah ada makanan khusus yang memang dikonsumsinya untuk pencegahan dari COVID ini? Kalau dalam keadaan normal, kita belum pernah ya, ya tetap memakan makanan bermutrisi baik. Jadi misalnya gini, jangan serba instan, karena makanan-makanan yang seperti sayur dan buah terutama, jadi sekarang berbanyak porsi buah dan sayur, kenapa? Buah dan sayur itu mengandung banyak vitamin. Nah, vitamin itu, seperti vitamin D, C, E, itu adalah antioksidan yang sangat baik. Nah, apa maksudnya? Antioksidan dibutuhkan untuk pembentukan sistem imun yang baik. Kalau sistem imun kita sempat rendah, dengan adanya antioksidan, kita konsumsi sayur dan buah mengandung banyak vitamin dan makanan bergizi, kayak protein, itu akan meningkatkan sistem imun kita. Sehingga, tetap konsumsi makanan yang bergizi, ada proteinnya, kemudian tetap lebih banyak buah dan sayur untuk mengharapkan ada vitamin di situ. Kemudian, berjemur. Nah, berjemur itu sebetulnya untuk mendapatkan vitamin D. Jadi, vitamin D dari sinar matahari di dalam tubuh kita ada provitamin D dengan sinar matahari di rubah menjadi vitamin D. Nah, vitamin D itu bagus untuk daya tahan tubuh. Nah, kemudian juga enggak boleh stres. Terutama, enggak boleh stres. Karena pengalaman saya ada keluarga yang terkena positif COVID, kemudian depresi, takut mati aja. Padahal masih muda. Akhirnya apa? Ya, asam lambung meningkat. Naik asam lambung. Lagi yang dihadapi ya, selain harus minum konsumsi obat COVID, nanti, kemudian asam lambung juga. Jadi, makin stres kita, asam lambung makin meningkat. Jadi, makin enggak nyaman kan. Jadi, konsumsi sayur dan buah adalah yang sangat baik saat ini. Sebagai untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita, sehingga sistem imun tetap, antibody dan COT kita tetap diproduksi ya untuk bisa kalau suatu saat terpapar virus dikenali oleh sistem imun kita, sehingga virus itu enggak sempat berikatan dengan reseptor dalam tubuh kita dan tidak sempat menginfeksi. Ada beberapa bacaan ya, Bu, yang disebar di grup WA, misalnya ya, mungkin katakan misalnya dengan makan ke rumah, kemudian juga bisa menjadi, apa ya, membunuh virus, kemudian misalnya ada lemon dengan teh, macam-macam, dan malah ada berita terakhir yang katanya ada kalung itu terbuat dari kayu putih, itu malah bisa untuk penjagaan COVID-19, itu kira-kira betul enggak sih? Ya, itu bahan alam ya. Jadi, yang kalau kurma, kemudian sari kurma itu bagus, kan penuh nutrisi karena mengandung glukosa tinggi. Kalau glukosa itu kan sama dengan protein, itu berguna untuk pertumbuhan sel, termasuk memperkuat sistem imun kita. Jadi, kalau memang kita dalam keadaan kayaknya lemah, ada rasa enggak enak badan, langsung aja makan kurma, minum sari kurma, minum obat. Ya, itu bagus, karena nutrisinya bagus ya. Kemudian tetap makan-makan yang nutrisi. Nah, kemudian bisa juga dengan menggunakan, ya dari buah-buahan itu misalnya yang bagusnya itu adalah yang kayak vitamin C itu jeruk. Kemudian buah, apa namanya, jambu biji itu kayak vitamin C. Nenas ya. Jadi, itu dimakan. Kemudian juga kata orang ada daun sungkai. Ya, betul. Tapi masih dalam penelitian katanya bisa mengobati COVID ya. Tapi intinya, kalau kami melihat semuanya itu tumbuhan banyak mengandung klakonoid, banyak mengandung ya klakonoid itu sifatnya antioksidan juga akhirnya. Jadi, sebetulnya memperluat sistem imun. Semuanya itu yang herbal ataupun makanan nutrisi, yang penutrisi tadi. bagaimana dengan misalnya orang yang sudah terkena gejala yang lebih parah gitu bu ya, penangannya ini seperti apa? Apakah memang seperti tadi imun dia harus keluar? Kemudian, apakah dia memang butuh apa namanya, yang khusus dilakukan untuk memang supaya tidak semakin parah? Nah, yang sering terjadi adalah penyakit-penyakit penyerta yang menyebabkan makin parahnya oleh dengan infeksi virus ini. Oleh sebab itu biasanya kalau kita konfirmasi positif, kalau gejalanya ringan sampai sedang, tidak mengganggu kesehatan kalau kita rasakan saja, ya lebih baik isolasi mandiri di rumah, karena terus terang sekarang rumah sakit penuh kan ya? Jadi, kita kalau bisa masih ringan sampai sedang, bisa kita atasi di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara tetap konsultasi dengan dokter tentu saja. Kalau aku ke puskesmas saja tanyakan, nanti ada petugas yang menelpon biasanya kalau yang positif di rumah. Kemudian, kalau ada penyakit penyerta, ada comorbid, sebaiknya itu ke rumah sakit. Karena kenapa? Karena apa namanya, infeksi covid ini sering, sekarang ini yang terjadi adalah dedimer-nya tinggi, jadi darahnya kental. Jadi, kalau seumur saya, misalnya umur-umur lima puluhan yang sudah cenderung darahnya kental, itu akan berisiko nanti serangan jantung, kemudian bisa merusak organ seperti ginjal. Kita dengar ada yang gagal ginjal akhirnya. Jadi, dari covid padahal sudah negatif, kemudian cuci darah itu yang membuat akhirnya meninggal. Jadi, kalau ada comorbid, lebih baik ke rumah sakit. berarti sebenarnya kasus yang terjadi, misalnya orang yang meninggal, terpapar covid itu sebenarnya adalah memang dia sudah punya penyakit bawaan. Umumnya, karena comorbid, yang kita lihat. ada teori yang mengatakan, kalau ada, kan ada juga orang muda yang kena, yang meninggal. Kalau ajal kan Allah yang tahu. Tapi, kalau kita telusuri, kemungkinan besar itu karena badai sitokin namanya. Badai sitokin. Jadi, sebetulnya sitokin itu dalam jumlah yang normal dibutuhkan tubuh kita untuk daya tahan tubuh. Dia semasa zat atau? Itu senyawa endogen yang dilepaskan di dalam tubuh kita. Jadi, diantaranya beberapa dilepaskan kalau kita terinteksi bakteri, terinteksi virus, ada kelompok senyawa namanya sitokin. Dan sebenarnya di setiap orang ada? Ada. Ada. Kalau daya tahan tubuh kuat, jadi kalau kita terinteksi virus atau bakteri, nanti sitokin itu akan keluar di dalam tubuh kita secara endogen itu akan berperang, mengenali virus, protein virus dan mengikatnya sehingga tidak jadi menginfeksi manusia. Tapi, pada saat tubuh kita lemah, sistem imun kita lemah atau kita terkopar virusnya lebih besar sehingga kalah sistem imun kita, kan kita terkena konfirmasi positif ya. Nah, pada saat awal, kalau kita begitu positif, kita berpikiran positif juga, maksudnya tidak stres, kemudian kita tetap makan makanan yang bergizim, ikuti protokol kesehatan kemudian makan vitamin, kemudian juga berjemur, olahraga yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup, tidak stres, itu cukup. Itu biasanya sitokin itu malah dia meningkatkan sistem imun, makanya banyak juga yang sembuh. Nah, tapi pada saat di mana kita terkonfirmasi positif, kemudian stres kan ya? Iman kurang kuat ya? Kemudian, pada keadaan advance namanya, pada keadaan lanjut, ada long covid namanya, justru sitokin itu diproduksi berlebih dalam tubuh kita. Tidak terkontrol lagi, nah kalau berlebih, dia itu pro-inflamasi, jadi menyebabkan inflamasi radang, makanya banyak yang meninggal karena gagal fungsi organ, karena sitokin itu badai sitokin namanya, karena saking banyaknya diproduksi dalam tubuh, karena long covid tadi ya, sudah advance, statusnya itu sudah berat sekali, akhirnya sitokin itu sendiri yang menyerang organ, menyerang jantung, paru-paru, menyerang ginjal, jadi dicurigai badai sitokin ini yang banyak menyebabkan gagal nafas, parunya udah berutih semua, kalau gagal ginjal karena darah, tadi gumbuk-gumbuk, darah beku, sehingga yang lewat ginjal tidak dapat nutrisi, karena tidak bisa darahnya lewat, karena kental ya, melalui kapiler ke ginjal, kemudian bisa sedikit jantung juga, jadi itu yang kita khawatirkan badai sitokin itu, nah makanya masyarakat jangan membeli obat sendiri, kalau untuk kalau sudah positif covid, lebih baik ke dokter, lebih baik konsultasi, kalau enggak, kalau enggak ke apoteker, konsumsi obat, kenapa? karena kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu membedakan ini, dia butuh imunostimulan, namanya yang bisa meningkatkan imun, atau butuh imunodepresan, malah kalau badai sitokin sudah terjadi, jangan dimakan lagi, senyawa-senyawa obat yang bisa meningkatkan imun, justru kita tekan sistem imun itu, karena dia sudah terlalu banyak, sudah tidak terkendali, gitu, nah makanya pada dokter yang tahu itu, sehingga, jangan sual medikasi, itu berbahaya, karena kebanyakan obat-obat yang untuk diberikan terpaksa covid, itu adalah obat-obat keras, ada yang mengatakan, kalau orang, misalnya, kalau dia terpapar covid, yaudah, tidak usah ke rumah sakit, malah nanti kalau ke rumah sakit, akibatnya lebih fatal, mending mungkin isoman saja, karena memang khawatir tadi, obat mungkin yang diberikan itu, katanya tidak sesuai, dengan yang dibutuhkan, malah makin parah, gitu kan, itu kan yang terjadi di masyarakat, isu-isu itu, jadi sebaiknya, seperti saya bilang tadi, kita lihat, rasakan tubuh kita, kalau rasanya tidak sesak, kita tidak punya comorbid, nafas tidak sesak, kemudian kita masih, seperti flu biasa, itu rasanya di rumah lebih baik, daripada di rumah sakit memang, tapi nanti, tapi di rumah, waktu isoman, kita harus cek saturasi O2, oksigen, makanya sekarang kan ada juga oksimeter, itu harus kita cek terus, karena ada happy hypoxia, namanya, ya kita tidak tahu, kalau oksigen dalam tubuh, sudah berkurang, saturasi oksigen di bawah 1995, tidak salah itu, nanti selnya kekurangan oksigen, sel itu akan mati, itu yang menyebabkan kematian juga, itu happy hypoxia, makanya, kalau isoman di rumah, selalu cek, saturasi oksigen, minimal sekali sehari, ya apakah di bawah 95, kalau sempat, apakah di atas 95, kalau di bawah 95, lebih baik ke rumah sakit, karena kita akan dipantau di rumah sakit, nah kemudian juga bedimer, bedimer itu, terkait nanti darah kental, jadi kalau darah terlalu kental, itu tadi bisa merusak organ, ya oleh sebab itu, itu mesti dipantau juga, jadi kalau kita terkonfirmasi positif, lebih baik kita, dan rasanya, apa namanya, ringan, seperti flu, istirahat total di rumah, nah kalau sedang, sedang maksudnya gini, agak berat dari flu, sempat anosmia, hilang penciuman, selera makan, tidak ada, justru harus dipaksa makan, kalau seperti itu, karena makan itu menguatkan kita nutrisi, nah kemudian dicek semua tadi, apakah oksigen, satu nasi oksigen, kemudian, kalau perlu, paru-parunya di onsen, dikonsulkan, kemudian yang penting juga, dedimer, kalau berisik, apa namanya, kalau ada yang, sangka enak lain, dan sebenarnya, kalau dikatakan, misalnya, dari gejala yang ditimbulkan oleh corona, sebenarnya, apakah memang dari dulu, coronanya udah ada, atau memang, ya baru sekarang munculnya gitu loh, ini sudah yang ketiga variannya, yang pertama itu, Sarkovi, kalau sekarang kan Sarkovi 2, kalau dulu Sarkovi aja, maksudnya, yang awal-awal, Sikir Akut Respiratory Syndrome, itu tahun saya lupa, tahun berapa, pokoknya udah lama, kemudian ada itu, yang virus corona, tapi yang versi pertama, kemudian ada Merskofi, Middle East Respiratory Syndrome, dulu di Mekah, dulu, itu juga mematikan juga, banyak yang meninggal juga, tapi, nggak seluruh negara terkena, nggak seperti sekarang, nah sekarang Sarkovi 2, jadi, virus itu, terus-menerus bermutasi, seperti sekarang kan, varian D, Delta, dulu pada awal, beda lagi, sekarang yang lain lagi, karena virus itu, dia mudaskan di bermutasi, menyesuaikan diri, sehingga, itu yang kita takutkan, makin penularannya, makin ini, makin tidak terkenali, nanti, mungkin lama, kalau dia bermutasi, makanya, dia takut bu, yang utama, dan terakhir bu, apa yang memang, mesti kita persiapkan, gitu ya, untuk pencegahnya dilakukan, agar memang kita, tidak, tidak terdampak COVID, bagi, bagi, semua masyarakat, baik, pertama, tetap berpikir positif, iman tadi, bahwa, Allah selalu akan, menguji manusia, sampai batas kemampuannya, sebenarnya kita syukuri, bahwa, kita diberi sistem imun, itu wajib dijaga, itu salah satu bentuk, mensyukuri nikmat, tadi dengan cara apa, minum, kalau saya tiap hari, Alhamdulillah, teratur minum jus jeruk, jus jeruk yang murah aja, jeruk pasaman, itu kan asam tuh, banyak vitamin C nya, betul, airnya banyak, dikasih tambah jeruk nipis, kemudian dikasih madu, satu sendok, itu untuk kekuatan kita, kemudian juga, minum jus, misalnya, atau makan buah yang lain, misalnya yang serat, kayak serat, nah sebetulnya, tomat itu bagus, karena kaya akan, likopen, naga bagus, karena betasianin itu, kaya akan likopen, kalau tomat itu, likopen itu, malah, antioksidannya kuat, 10 kali dari vitamin C, terung virus bagaimana? terung virus boleh, pokoknya buah-buahan, sayur-sayuran itu, diperbanyak konsumsinya sekarang, mudah-mudahan meningkatkan, sistem imun, kemudian tidak boleh stress, di mana itu juga, tidak boleh stress, kalau kita positif, oke, kita terima sebagai ujian, tapi tetap berpikir positif, tetap berikhtiar, supaya kita tuh, tetap kuat, sistem imunnya, jadi tidak boleh panic buying, atau stress depresi, itu tidak boleh, itu justru menurunkan, sistem imun, dan menimbulkan masalah lain, akhirnya memang, kita gampang terpapar, jadinya ya, jadi lemah, jadi sistem imun kita, tidur harus cukup, istirahatnya ya bu ya, oke, sana langgang, demikian obrolan kita, bersama, Profesor Henny Luzida, bagaimana, yang harus kita lakukan, untuk penanganan COVID ini, yang pertama, mungkin memang kita tidak, perlu stress gitu ya, jadi kita terima ya bu, dengan, dengan ikhtiar gitu ya, karena penyakit akan ada, selalu obatnya, nah yang terpenting adalah, disiplin prokes gitu ya, jadi bagaimanapun, kondisi kita, apakah sudah di vaksin, ataupun enggak, yang protokol kesehatan, tetap kita laksanakan, tetap kita patuhi gitu, demikian, sana langgang, obrolan kita, dalam program, ngobrol inovasi, jangan lupa like, subscribe, dan komen, podcast.langgang.id, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.